Pria yang telah tidur selama seratus ribu tahun tiba-tiba terbangun dari es dan salju. Dia berbalik dan jatuh dari lapisan es. Dari bekas luka di tubuhnya, terlihat bahwa identitas pria tersebut pasti luar biasa. Setelah itu, dia berdiri perlahan, dan pedang suci di tangannya menyembul keluar. Ternyata pria itu adalah satu-satunya druid yang bisa menggunakan sihir di daratan. Ribuan tahun yang lalu, setan datang ke benua ini. Sebagian besar manusia mati secara tragis di tangan setan. Disinilah para elf berdiri untuk melawan iblis. Dengan bantuan kekuatan pohon suci untuk menyegel iblis dan tanah tabu adalah seluruh benua. Melihat cahaya lagi juga karena kinerja elf yang luar biasa dalam perang ini. Menjadikan mereka kekuatan paling kuat di bumi. Sebagai druid, Aranon tertidur lelap selama ratusan tahun setelah perang besar. Di masa lalu, para elf juga menyebarkan legenda pohon suci. Setiap daun pohon suci melambangkan iblis yang tersegel. Setiap tahun, mereka memilih 10 orang sebagai penjaga pohon keramat. Mereka menyentuh pohon keramat satu persatu untuk mendapatkan persetujuan dari pohon keramat tersebut. Tetapi ketika putri elf menyentuh pohon suci. Sebuah gambaran yang luar biasa tiba-tiba muncul di benaknya. Dia datang ke medan perang yang gelap. Iblis di depannya menyerang manusia secara sembrono. Dia sangat panik, dan bahkan setelah dia kembali. Sosok iblis terus muncul di benaknya, jadi dia menggambarnya. Putri Amrle percaya bahwa ini mungkin ramalan pohon suci di masa depan. Untuk memahami dengan jelas bahwa dia datang ke pohon suci lagi di tengah malam. Ketika dia menyentuh batangnya lagi. Halusinasi muncul di benaknya lagi. Dia benar-benar melihat dirinya membunuh pacarnya dengan tangannya sendiri. Amrle yang kembali ke dunia nyata ketakutan dengan pemandangan ini. Pada saat yang sama, pacarnya baru saja datang ke pohon suci. Karena dia baru saja melihat hantu pohon suci. Dia sangat takut itu akan menjadi kenyataan. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan elf untuk menghindarinya. Tragedi yang diramalkan oleh pohon suci. Pacarnya ingin menghentikannya, tetapi dia menjatuhkannya dengan gagang pedangnya. Memanfaatkan malam itu, dia melarikan diri dari kerajaan elf tanpa memberitahu semua orang. Keesokan paginya, elf lain yang menjaga pohon suci menemukan bahwa batang pohon suci sudah mulai membusuk. Yang merupakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ribuan tahun. Pada saat itulah Druid Aranon, yang sedang tidur di gua di kejauhan. Dipanggil oleh pohon suci dan bangun. Dia datang ke kerajaan elf dan menghajar para penjaga kerajaan dengan tangannya. Melihat seseorang menerobos masuk ke istana. Sang pangeran segera menghunus pedangnya dan bersiap untuk menghadapi musuh. Tapi saat Aranon melepas topinya, sang raja berdiri. Ternyata raja dan Aranon adalah teman lama bertahun-tahun yang lalu. Setelah dia tertidur lelap, raja mengira dia sudah mati. Tapi siapa sangka setelah bertahun-tahun, dia akan muncul kembali tanpa menjadi tua sama sekali. Segera, Aranon datang ke pohon suci. Dengan menyentuh pohon suci itu, dia merasakan keadaan pohon suci itu. Dia memberitahu raja bahwa situasinya sangat mendesak sekarang. Pohon suci akan segera layu. Berarti setan yang disegel oleh pohon suci akan muncul kembali di dunia. Dia meminta raja untuk memanggil pasukan elf untuk mempertahankan kerajaan. Dia pergi mencari cara untuk menghentikan iblis itu. Pada saat itulah daun pertama dari pohon keramat itu perlahan-lahan berguguran. Saat menyentuh tanah, itu langsung berubah menjadi abu. Dan di tempat terlarang yang jauh, gunung itu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Raja iblis memimpin bodhi dharma untuk mendobrak segel di sini. Pohon suci tidak layu sepenuhnya. Tetapi dia masih ditekan oleh pohon suci. Jadi dia memanggil Stonehe untuk membela diri. Tetapi untuk mencegah para elf menemukan cara untuk menyegel lagi. Dia memanggil salah satu anak buahnya dan memberinya kekuatan sihir yang kuat. Biarkan dia pergi ke kerajaan peri untuk membunuh semua penjaga pohon suci. Iblis itu berubah menjadi putri peri dan datang ke pohon suci. Ketika pacarnya mengendurkan kewaspadaannya. Dia menusukan belati ke tubuhnya. Adegan ini juga baru saja mengkonfirmasi penglihatan yang dilihat Amberley. Ketika raja dan yang lainnya datang ke sini lagi. Mereka menemukan bahwa sepuluh penjaga pohon keramat telah meninggal. Di sisi lain, Aranon merasakan bimbingan pohon suci. Pergi mencari anggota terakhir dari keluarga Shanara. Anggota ini adalah Wil yang setengah manusia dan setengah peri. Wil yang selama ini hidup di dunia manusia tidak mengetahui pengalaman hidupnya hingga saat ibunya meninggal. Dan sang ibu memberinya tiga elf. Memintanya untuk pergi ke druid. Jadi Wil memulai jalan menuju kerajaan elf. Namun dalam perjalanan dia diserang oleh troll. Pada saat kritis, seorang wanita menyelamatkannya dan dia membawa Wil ke kediamannya. Tapi yang tidak dia duga adalah wanita itu bukan orang baik, tapi gelandangan. Dia memasukkan obat ke dalam gelas air Wil. Saat dia tidak sadarkan diri. Dia mencuri semua barang berharga miliknya, termasuk tiga elf. Saat Wil bangun kembali, Aranon menemukannya. Dia membawa Wil ke bekas benteng druid. Saya melihat bahwa Aranon mengerahkan kekuatan sihir dari seluruh tubuhnya untuk menekan dinding batu. Lalu runi di tubuhnya menunjukkan cahaya yang aneh. Setelah raungan, dinding batu itu disegel. Buka untuk mengungkapkan kodex elf. Menurut catatan kode, ketika batu pohon suci layu. Benih akan ditanam di pohon suci. Dia harus membawa benih itu ke tempat perlindungan angin dan membuangnya ke dalam api darah. Sehingga pohon suci dapat dilahirkan kembali. Sekarang, satu-satunya wali yang tersisa adalah putri elf. Mereka harus segera menemukannya dan membawanya kembali. Mereka menebak dari surat-surat di kamar sang putri bahwa dia mungkin pergi ke bibinya. Tepat setelah mereka menemukan sang putri. Daun kedua dari pohon suci tumbang, dan iblis memecahkan segelnya. Di bawah komando raja iblis, dia langsung berlari ke tempat sang putri berada. Iblis itu menendang Aranon pergi. Bibinya tewas mengenaskan di tangan setan. Will dan sang putri terlalu takut untuk melihat pemandangan di depan mereka. Akhirnya, Aranon datang dari belakang dan membunuhnya dengan pedang suci di tangannya. Namun Aranon juga terluka parah. Tepat sebelum dia pingsan, dia meminta keduanya untuk mengirimnya ke gua tempat duit tidur. Meskipun Aranon menyuruh mereka untuk meninggalkan sang putri sendirian. Membawa sang putri kembali terlebih dahulu. Mereka sangat khawatir dengan lukanya. Sehingga mereka memutuskan untuk melompat ke danau untuk menemukan lumpur yang akan menghentikan pendarahan. Tetapi ketika Will keluar dari air, dia menemukan bahwa pengembara Xiaolei telah diculik oleh putri Jing Jiang. Ternyata saat Xiaolei mencuri Jin Ling dari Will. Pemimpin pengembara punya rencana lain saat melihat ketiga Jin Ling. Dia selalu percaya pada legenda batu peri. Jadi dia meminta Xiaolei untuk membawa Will kembali. Memaksanya untuk memberitahu cara menggunakan batu elf. Namun belum lama ini Will mengetahui pengalaman hidupnya yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa tahu bagaimana menggunakan elf. Ketika mereka berada di jalan buntu. Setan lain tiba-tiba muncul. Pada saat itulah Will menyadari bahwa jalur batu elf di tangannya memancarkan cahaya aneh. Jadi ketika dia memegang elf itu, dia mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke arah iblis itu. Setelah iblis itu dihabisi, Will juga pingsan karena kelelahan saat melihat elf dengan kekuatan yang begitu besar. Pemimpin ranger sangat bersemangat sehingga dia menawarkan makanan ringan sebagai imbalan. Membiarkan mereka pergi begitu mereka menyerahkan para elf. Akhirnya, Aranon muncul kembali dan menyelamatkan keduanya lagi. Dengan bantuannya, Will juga bangun. Ketiganya terus bergegas kembali ke kerajaan elf. Ketika mereka baru saja melintasi perbatasan. Mereka melihat sebuah desa yang telah diserang oleh setan. Mereka menggeledah seluruh desa dan menemukan bahwa hanya satu orang yang masih hidup. Itu juga karena dia dipenjara oleh orang tuanya. Jadi dia bertahan. Melihat betapa menyedihkan pria itu. Sang putri memutuskan untuk membawanya kembali ke kerajaan elf. Tetapi dihentikan oleh Aranon. Karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat membaca pikiran pria itu. Yang berarti pria itu mungkin menggunakan sihir, atau memiliki kemampuan. Untuk menggunakan sihir. Demi keselamatan sang putri, orang yang mencurigakan tidak boleh dibawa bersamanya. Tetapi sang putri tidak mendengarkan saran mereka dan bersikeras membawa pria itu kembali ke kerajaan. Padahal, pria itu bernama Banda. Ia memiliki kemampuan khusus sejak kecil. Selama menyentuh seseorang, gambaran kematian orang tersebut akan muncul di benaknya. Putri yang kembali ke kerajaan sekarang harus lulus ujian pohon suci dan mendapatkan benih pohon suci darinya. Ketika dia menyentuh pintu di depan pohon suci itu lagi. Pintu itu tiba-tiba terbuka. Ketika dia memasukinya. Sekuntum bunga kecil yang aneh tumbuh dari batang pohon suci itu. Dengan serbuk sari yang disemprotkan. Sang putri datang ke medan perang kuno lagi. Pada saat ini, Will muncul dalam penglihatannya. Ujian pohon suci adalah untuk memotong semua emosi. Hanya ketika dia membunuh Will sendiri, dia dapat lulus ujian. Setelah beberapa perjuangan, sang putri berhasil melewati ujian. Ketika dia bangun, sebuah benih muncul di tengah bunga. Selama itu dilemparkan ke dalam api suci, pohon suci itu akan hidup kembali. Semua orang sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semua ini dilihat oleh iblis cacat yang menyelinap ke kerajaan, dan dia diperintahkan oleh raja iblis. Pasti akan membunuh sang putri. Di saat yang sama, pemimpin pengembara masih memiliki hati yang pahit terhadap para elf. Dia memerintahkan Xiaolei untuk menyelinap ke istana secara diam-diam untuk mencuri peri dari Will. Tetapi penyusupannya memberikan kesempatan kepada iblis yang dapat berubah bentuk. Jadi dia berubah menjadi penampilan Xiaolei. Awalnya, rencananya sempurna. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pelayan sang putri secara tidak sengaja menabrak banda saat lewat. Gambaran tentang pelayan yang dibunuh oleh Xiaolei langsung muncul di benaknya. Jadi saat Xiaolei menikah mereka dengan pisau. Ben menghentikannya tepat waktu. Melihat situasinya tidak baik. Xiaolei yang berubah menjadi iblis berubah menjadi tentara lagi dan melarikan diri dari tempat kejadian. Xiaolei yang asli lebih sial, dia dikepung dan ditangkap oleh semua orang. Kecuali Aranon yang bisa membaca pikiran. Melihat bahwa bukan putri Xiaolei yang dibunuh. Pembunuh sebenarnya pasti masih bersembunyi di suatu tempat di kerajaan. Maka mereka membawa banda ke mayat penjaga pohon suci yang telah dibunuh oleh setan. Membiarkannya melihat penyebab kematian orang-orang tersebut. Dengan menyentuh mayat itu, mereka akhirnya mengetahui kebenarannya. Ternyata yang bersembunyi di samping mereka adalah iblis cacat yang bisa mengubah penampilan sesuka hati. Semua orang waspada, jadi mereka sengaja membiarkan sang putri menunjukkan kekurangannya. Saat ini, iblis itu berubah menjadi wil dan ingin membunuh sang putri. Aranon, yang selama ini bersembunyi, bergegas keluar dan mengeksekusi iblis itu di tempat. Krisis di sekitar mereka telah diangkat untuk sementara. Sekarang mereka akan pergi ke Bifembao untuk membuang benih ke dalam api darah. Tapi sekarang masih ada masalah. Ketika banda menyentuh sang putri beberapa hari yang lalu. Dia melihat bahwa ketika sang putri tiba di permata yang terlindung. Wil dan pengembara Xiaolei muncul di sampingnya. Ini menunjukkan bahwa Wil dan Xiaolei membantu sang putri untuk selesaikan misi ini. Jadi mereka harus membawa Xiaolei untuk berangkat bersama. Tapi kali ini, Aranon tidak akan pergi bersama mereka. Dia bertanggung jawab untuk menjaga pohon keramat di kerajaan. Tetapi ketika mereka baru saja keluar dari kerajaan. Mereka diserang oleh sekelompok Tunawisma. Tepat ketika pemimpin pengembara hendak menyerang sang putri. Xiaolei tiba-tiba berbalik melawan air dan menjatuhkan pemimpin dari belakang. Lalu menyelamatkan sang putri. Ternyata Xiaolei telah diintimidasi oleh para Tunawisma. Sekarang dia berencana untuk bekerja sama dengan sang putri. Selama dia membantu sang putri menyelesaikan tugasnya. Dia bisa mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari kerajaan peri. Untuk mencegah pengembara mengejar dan membunuh mereka. Mereka memutuskan untuk membawa pemimpin pengembara ke kota berikutnya. Tetapi ketika mereka keluar dari gerbang kota. Mereka menemukan bahwa tidak ada satupun penjaga di seluruh kota. Pada saat ini, gerbang kota terbuka perlahan. Iblis yang mirip dengan Raja Iblis Banteng bergegas ke arah mereka. Meskipun para penjaga di sekitar sang putri melawan dengan sekuat tenaga. Mereka tidak dapat menahan pukulan iblis berkepala banteng sama sekali. Saat ini, Will ingin melepaskan sihir elf itu. Tetapi ternyata dia tidak bisa berkonsentrasi. Pada saat kritis, pemimpin pengembara menemukan cara untuk memotong kelapak tangan Will. Membiarkan Will memimpin iblis itu kerawa beracun. Kemudian api menyulut gas, dan ledakan besar melanda tauren. Aranon yang berada jauh di kerajaan elf, kehilangan kabar. Dia sangat khawatir sang putri dan yang lainnya akan mengalami kecelakaan. Jadi dia meminta si idiot untuk memeriksa situasi sang putri dengan menyentuh nomor tersebut. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa pohon suci itu tidak hanya menyatu dengan sang putri sekarang. Tetapi juga berhubungan dengan nasib raja iblis dan bodhi dharma. Ketika banda memasuki ilusi dan mengambil bodhi dharma untuk memenjarakan jiwanya. Bandar kehilangan akal sehatnya dalam sekejap, dan hatinya perlahan ditelan kegelapan. Rancana iblis tidak berhenti sampai di situ. Untuk membuat elf dan Aranon berbalik melawan satu sama lain. Dia mengirim iblis yang cacat untuk menyusup ke kerajaan lagi. Iblis berubah menjadi pangeran. Kali ini mereka langsung mengarahkan target mereka ke raja para elf. Setelah membunuh raja, iblis itu berubah menjadi penampakan raja. Kali ini dia menemukan pangeran lagi dan mengatakan segala macam keraguan tentang Aranon. Di bawah bujukannya, sang pangeran membuka segel bawah tanah yang telah disegel selama ribuan tahun. Pedang penuh sihir yang kuat muncul. Namun nyatanya, pedang ini penuh dengan kegelapan. Ketika Aranon mengetahui bahwa mereka telah membuka segel pedangnya. Dia segera mengerti bahwa raja mungkin telah digantikan oleh iblis. Ketika hendak menyingkirkan raja, pangeran tertua mengeluarkan panah ajaib dan menusuk tubuhnya. Sebelum sempat bernafas, pangeran tertua memusnahkannya habis-habisan. Setelah itu, raja meminta para pangeran untuk mengambil pedang ajaib untuk menghancurkan raja iblis. Baru setelah kedua pangeran datang ke tanah terlarang. Mereka menemukan bahwa semua ini adalah konspirasi oleh raja iblis. Akhirnya iblis mendapatkan pedang sakti dari sang pangeran dan membunuh sang pangeran dengan pedang sakti tersebut. Pada saat yang sama, Aranon yang dibunuh oleh sang pangeran dibangkitkan di Guadruid. Dia dipilih oleh para dewa. Jadi bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Dia menggunakan rune kuno untuk bangkit dengan darah penuh. Merasakan bahaya pangeran elf. Tepat ketika Daida tidak siap untuk membunuh pangeran kedua. Aranon menggunakan tongkat di tangannya untuk menghadap ke langit. Dengan bantuan kekuatan yang kuat. Dia berhasil mengusir raja iblis. Menyelamatkan pangeran kedua. Membawa bodhidharma untuk sementara tidak dapat keluar dari penghalang. Karena segel seni suci, jadi dia harus menyerah. Pengorbanan sang kakak membuat pangeran kedua sangat marah. Dia meminjam pedang suci dari Aranon. Lalu membunuh iblis cacat yang menjadi raja dengan tangannya sendiri. Kemudian pangeran kedua berhasil naik tahta. Untuk setan yang akan datang. Dia harus mengintegrasikan pasukan untuk menghadapi perang besar. Pada saat yang sama, tim yang mengambil benih dan menuju ke Bifengbao sekali lagi dikepung oleh troll dalam perjalanan. Semua tentara yang mereka bawa dikorbankan. Hanya menyisakan sang putri, Xiaolei dan Will. Mereka menemukan ruang rahasia berdasarkan peta. Tetapi jalan menuju ruang rahasia itu diblokir oleh troll. Untungnya, troll itu sedang tidur. Jadi ketiganya memutuskan untuk merangkat melalui tipa di atas kepalanya. Tapi ketika Will lewat di atas, PC timenya tiba-tiba terlepas dari tas. Untungnya, semuanya aman. Dan mereka bertiga berhasil memasuki ruang rahasia. Tetapi begitu mereka memasukinya, Xiaolei merasa lingkungannya sangat akrab. Salah satu buku kuno mengatakan putra suci dan cuaca. Pada saat ini, Xiaolei tiba-tiba menatap mural di dinding dengan bingung. Setelah itu, Xiaolei tiba-tiba pingsan. Ketika dia bangun lagi, ada rasa sakit yang tajam di tubuhnya. Ada banyak gambar dan teks misterius di pundaknya. Serta jagesan untuk pergi ke api darah juga muncul di benaknya. Seolah-olah sebuah peta telah dituangkan ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Xiaolei membawa mereka berdua ke sebuah gua kuno. Di atasnya terdapat pola yang muncul dalam fantasi mereka. Ketika Will dan Xiaolei berdiri di atas. Rune aneh tiba-tiba muncul di tanah. Pada saat ini, dua penyihir hitam putih tiba-tiba muncul di belakang mereka. Siapa yang Anda dapatkan di Bloodfire? Ini adalah dua wali yang menggunakan sihir untuk memprovokasi hubungan antara Xiaolei dan sang putri. Kemarahan mereka langsung tersulut. Ketika Xiaolei bergegas menuju sang putri dengan belati. Will berdiri di depan sang putri dan tanpa sengaja memotong telapak tangannya. Tapi yang tidak diharapkan orang adalah darah yang ditinggalkan oleh Xiaolei perlahan melayang ke udara dan jatuh ke wadah di samping. Pada saat ini, Xiaolei akhirnya mengerti arti kalimat yang terlintas di benaknya sebelumnya. Dia menampar jarum baja di wadah dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, darahnya memenuhi seluruh wadah. Penyempurnaan, nyala api menyembur keluar dari samping. Pada saat ini, Will memusnahkan kedua penyihir itu saat dia menggunakan elf itu. Sang putri mengambil kesempatan itu untuk berjalan ke dalam api darah. Semburan cahaya putih menyala, dan dia datang ke dunia lain. Saat ini, dia melihat seseorang yang terlihat persis seperti dirinya. Ternyata dari awal hingga akhir, sang putri adalah benih dari pohon suci. Hanya dia yang rela mengorbankan buketnya yang tersisa untuk dibangkitkan. Pada saat ini, di luar api suci, Xiaolei pingsan karena kehilangan darah yang berlebihan. Kedua sahabatnya menghilang pada saat yang sama, yang membuat Will sedikit pingsan. Darah shanara yang mengalir di tubuhnya membuatnya mengaktifkan elf lagi. Sebuah adegan terjadi, dan kekuatan batu roh menghidupkan kembali Xiaolei. Setelah bangun, Xiaolei ingin membuka lorong itu. Biarkan sang putri keluar dan meletakkan tangannya di wadah lagi. Akhirnya, sang putri keluar dari nyala api. Tetapi dia tidak memberitahu keduanya tentang nasibnya. Di sisi lain, daun terakhir dari pohon suci telah layu. Raja Iblis membawa bodi Dharma kembali ke kebebasan. Dia akan memimpin pasukan Iblis menuju kerajaan elf. Tiga di sisi sang putri dikejar oleh troll lagi selama perjalanan pulang. Untuk menutupi kepergian sang putri dan Will. Xiaolei memilih untuk mengorbankan dirinya untuk memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Setelah berpamitan dengan Xiaolei, Will dan sang putri bergegas kembali ke kerajaan elf. Tetapi ketika mereka sampai di perbatasan, mereka menemukan bahwa pasukan Iblis juga telah meninggal. berkumpul di perbatasan. Untuk memastikan bahwa mereka dapat mencapai pohon suci. Keduanya memutuskan untuk mengambil keuntungan dari kekacauan di malam hari dan maju di bawah naungan pasukan elf. Saat malam tiba, pasukan Iblis melancarkan serangan. Para elf juga menunggu dalam formasi penuh. Saat Iblis berlari keluar, pertempuran akan segera dimulai. Sang putri dan Will sedang berjalan dengan hati-hati melewati hutan. Tetapi setan mencium bau mereka. Mereka tidak punya pilihan selain melancarkan serangan balik. Tetapi jumlah setan begitu besar sehingga mereka segera mengepung mereka. Di saat krisis, Aranon akan selalu tiba tepat waktu. Dia akan menutupi sang putri dengan pasukan. Tetapi Iblis dan bodi Dharma juga akan menemukan mereka saat ini. Aranon tinggal dan memegang Dharma sementara. Membiarkan sang putri dan Will pergi ke depan pohon suci. Tetapi tanpa penekan pohon suci. Kekuatan Raja Iblis dan Druid masih terlalu berbeda, dan hanya dua setengah menit berlalu. Aranon dikalahkan dan datang ke sisi lain. Baru pada saat terakhir sang putri memberitahuil kebenaran bahwa dia adalah benih dari pohon suci. Dalam proses mencari api jahat. Keduanya telah mengembangkan cinta rahasia satu sama lain. Tetapi tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Pada saat ini, Dai Dhamma juga mendobrak masuk ke dalam kuil. Tidak mungkin melawan Iblis hanya dengan kekuatan Will. Di saat-saat terakhir, sang putri melangkah ke pohon suci dan mengorbankan dirinya secara sukarela. Pada saat ini, pohon suci terlahir kembali, dan semua Iblis menghilang. Mereka menjadi daun pohon suci lagi, dan kekuatan magis Dharma ditekan. Meskipun dunia kembali damai, Will tidak bangga. Dia memutuskan untuk memulai perjalanan lagi untuk mencari keberadaan pasangan lain. Namun nyatanya, meski Dhamma telah musnah. Tapi kehadirannya membangunkan setan lain. Bungkusan yang jiwanya dipenjara pada awalnya telah sepenuhnya ditelan oleh kegelapan. Suara Dhamma bergema di benaknya. Dia dipanggil oleh kegelapan, datang ke tanah terlarang, dan mewarisi pedang ajaib Dhamma. Sampai jumpa di video selanjutnya.